Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Temaram senja menyambut malam yang datang setelah hingar-hingar yang terjadi sejak kemarin hingga siang Belum lepas jejaknya Setidaknya kegelisahan itu memang amat pantas memberangus isi hati Ratu Raja Bani Biksuni Gayatri Meskipun telah pasrah menjadi seorang Biksuni yang mestinya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi Tetapi meninggalnya Sri Jaya Negara adalah sebuah kenyataan Sebagai seorang Biksuni kini ia harus masih menjabat sebagai seorang Ratu Ditambah lagi kemelut yang tengah dihadapi oleh anak-anaknya yang juga adalah sebuah kenyataan Gayatri adalah seorang Biksuni Namun ia juga adalah seorang ibu yang masih menjemaskan anak-anak perempuannya Sebenarnya apa yang terjadi pada munduk Maharajasa Tenang dan sangat sejuk suara wanita yang telah menjadi Biksuni itu Kala itu hanya Giawiat Raja Dewi Maharajasa yang menemani ibu danya Anak bungsu dari Raden Wijaya itu menunduh dan tidak berani menengada Akan tetapi kali ini Giawiat memang harus berbicara belak-belak Karena ibu danya memintanya untuk berbicara jujur tanpa ada satu bongkahan persoalan dunia di Youtube Oleh karena merasa ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya Raja Patni kemudian harus memanggil anaknya dan mengajaknya berbicara hanya berdua dari hati ke hati Duhu, sebenarnya apa yang tengah menjadikan jalan hatimu? Ratu Raja Patni kini bahkan melengkapi kasih sayangnya dengan mengelus-elus rambut panjang Maharajasa Isi dada dari Giawiat Raja Dewi Maharajasa kini terlihat mengombak Jika dipantaskan berteriak, perempuan yang tidak lagi disebut gadis itu ingin berteriak dengan sekeras-kerasnya Mungkin jika diizinkan untuk pergi ke tengah hutan yang tidak ada siapapun di sana Atau di tengah gurun yang para binatannya tidak peduli karena mereka juga berteriak Maharajasa ingin sekali menjerit sekeras-kerasnya Namun oleh karena Diyahwiat adalah Maharajasa, ia tidak mungkin melakukan itu Sebagaimana oleh karena Diyahwiat adalah Raja Dewi, yaitu anak raja Sama sekali ia tidak pantas berbuat sesuatu yang hanya layak dilakukan oleh orang yang bukan bangsawan Untuk pertanyaan sesederhana itu, Diyahwiat tidak mampu gini untuk menjawab Adakah laki-laki lain yang mendahului telah bersembunyi di dalam benak muduk? Ratu Raja Patni memancing kebersoalan yang amat peka Laki-laki kini Diyahwiat dibuat bingung Yang bisa ia lakukan hanya merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyempah Baiklah, kalau memang kau sulit untuk menjawab Ibu punya dua pilihan yang akan memudahkanmu untuk menjawabnya, Do Kalau ia mengangguklah, kalau tidak menggelenglah Mudah bukan? Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa kini memencamkan matanya Selama ini, apakah ada nama lelaki yang telah terlanjur menempatnya hatimu? Diyahwiat merasa tidak punya pilihan lain Dua pilihan yang disediakan itu, jika ia, ia diminta mengangguk Atau jika tidak, ia diminta untuk menggeleng Salah satu harus dijawabnya tanpa bisa menolak Diyahwiat pun kini mengangguk Ibu Ratu Raja Patnipik Suni Gayatri menghirup nafas panjang Selasa hendak dipenuhi paru-parunya yang tua itu Dengan sekenap udara yang ada di ruangan itu Ibu Ratu akhirnya mendapatkan keyakinan setelah memperoleh jawaban itu dari anaknya sendiri Bahwa memang telah ada nama lain yang menempati relung hati Diyahwiat Seketika kesadaran itu menyeruak dan Ibu Ratu tiba-tiba kini merasa cemas Andai kata ia melakukan kegeliruan Apabila di sepanjang hidupnya Diyahwiat tidak merasa bahagia Sebagian dari kesalahan dirinya lah yang harus menanggung Karena perjodohan itu terjadi atas prakarsanya Jadi telah ada seorang laki-laki yang telah mencuri hatimu Duk Betapa sulitnya kini Diyahwiat untuk mengangguk Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa merasa leher penyangga kepalanya Kini terasa amat kaku Siapalah laki itu Duk Diyahwiat kini kembali memencamkan matanya Ayo Duk Mari berbicara dari hati ke hati Tanpa adakan jalan apapun Ungkapkan rahasia hatimu Agar Ibu tahu Duk Apabila sekiranya Ibu telah melakukan kesalahan Barangkali masih ada langkah yang bisa dipenahi Jangan kau pendam beban Duk Katakan Katakan siapa nama laki-laki Yang telah mencuri hasrat hidupmu itu Duk Diyahwiat pun kini akhirnya menggelengkan kepalanya Sisa tenaga yang ada kini tersalurkan melalui jelengan kepala itu Mohon ampun Ibu Tidak ada lagi gunanya Bahkan Andai ia masih hidup pun Tidak mungkin Akan ada tumpahan restu dari Ibu Bahkan tidak ada gunanya Meskipun hanya untuk dikenang Meskipun hamba memendam beban yang lebih dari 11 tahun lamanya Sejak hamba masih amat termaja Mencuat kini alis Ibu Ratu Raja Pandipik Suri Gayatri Mendengar jawaban itu Kenapa Duk? Kenapa? Maha Rajasa kini tidak menjawab Namun kepalanya kini kembali menggeleng dengan lemah Meski lemah Namun itu amat mempertegas sopanya Sebut nama nyandu Sebut Agar Ibu bisa membaca Warna dari perasaanmu Duk Di luar dugaan Ibu Ratu Raja Pandipik Suri Gayatri Yang sebenarnya juga di luar dugaan dari Diawiat sendiri Ia pun kemudian tersenyum Rekahan senyum yang baik dan terasa amat getir itu Apalagi saat dari kelopak mata perempuan cantik Yang kini telah menjadi istri dari Ratin Kuda Merta itu Jatuh membahasai pimpinnya Maka tersebutlah kini teka-teki itu Apakah Ibu mengenal orang yang telah mencuri hatimu itu Duk? Maha Rajasa kini menganggung Tangannya kini kembali merapat di depan mulut Apakah ia seorang bangsawan? Maha Rajasa menggeleng Ia tinggal di Majapahit Nuk Maha Rajasa kembali menggeleng dengan lemah Ia tinggal jauh sekali Ibu Sangat jauh di awang-awang Di balik biru langit Di balik mega menduk Bumi ini Bahkan tidak lagi menjadi tempat berpijak kakin Tidak ada gunanya lagi Untuk mengenang namanya Ibu Meskipun Pemilik nama itu Telah menjadi demit abadi Yang selalu menyelinap di dalam keadaan apapun Ketika hamba tidur Maupun ketika hamba sadar Betapa terperancatnya Ibu Ratu Raja Patnipik Suni Gayatri Ketika mendengar jawaban yang amat menyayap itu Apalagi ketika tatapan mata Tiahwian Nampak kosong tidak pencahaya Jadi orang yang mencuri hatimu itu sudah mati Ndok Tanya Ibu Ratu Tiahwian tidak merasa ragu Untuk menganggungkan kepalanya Bahkan ia kini merasa tidak menanggung beban lagi Untuk menyebut sebuah nama Apakah orang itu adalah Ratan Janduk? Ibu Ratu Raja Patni Kini menyebut sebuah nama dengan amat ragu Dia huyat Raja Dewi Maharajasa Tidak menjawab pertanyaan itu Ibu Ratu Raja Patnipik Suni Gayatri Yang kemudian terkejut Mana kala menyadari pertanyaan Yang telah dilontarkannya Itu benar adanya Karena kalau bukan nama itu Maka dia huyat Raja Dewi Maharajasa Pasti akan menggeleng menolaknya Pandangan mata dia huyat yang jatuh Pada satu titik di lembaran pintu ruang itu Serta sama sekali tidak menggeser ke arah yang lain Meyakinkan Ibu Ratu bahwa dugaan terhadap nama itu Adalah benar adanya Jadi benar Orang itu adalah Rakyatan Janduk? Bitsuni Gayatri mempertegas Amat perlahan Kini Maharajasa menganggung Perlahan sekali Tetapi betapa meredup Cara dari dia huyat itu Menjatuhkan pandangan matanya Kesatu titik di tubuh kupala Yang tidak pernah letih Untuk memanggung gadanya Sebagaimana Ia tidak pernah letih Untuk bercongkok Kupala itu Apabila bernyawa Ia akan menjadi Seorang pendengar yang baik Namun karena kupala yang memegang gada itu Terbuat dari batu Maka lembaran telinganya Tidak akan membuatnya terkejut Meskipun petir meledak di dekat telinganya Kupala itu Juga tidak akan bangkit dan menari Meskipun gambelan berhidama selendro Ditabuh demikian rio Ibu Ratu Raja Patnipik Suni Gayatri Kini masih digeranyangi oleh rasa kagetnya Ia butuh waktu yang cukup lama Untuk bisa mengenapkan rasa kaget itu Ratanca Desis Ratu Gayatri Pertanyaan itu Dengan segera menyeru Tidak peduli Meskipun Gayatri adalah seorang Bisuni Yang mestinya Terbebas dari segala urusan duniawi Kenapa harus Ratanca Kenapa Hati anaknya Harus tertambat pada orang Yang telah membunuh Raja Silau oleh apakah Dia wiat Raja Dewi Maharajasa Sampai tertarik kepada Ratanca Melaki yang telah beristri Yang dalam pandangan negara Termasuk penyakit Yang harus ditumpas Karena dalam dirinya Hidup subur bibit makar Yang terbukti kumat Meskipun telah diampuni Dan meskipun waktu telah berlalu Sembilan tahun lamanya Kenapa harus Ratanca Akhirnya Gumpalan pertanyaan itu Terlontar juga dari mulut Ibu Ratu Jangankan Ibu Ratu Bahkan dia wiat Merasa tidak habis mengerti Kenapa harus Ratanca Dan mengapa demikian sulit baginya Untuk mengalihkan perhatian kepada lelaki lain Apabila-bila ditilik dari mana Raten Kuda Merta yang sekarang menjadi suaminya Adalah lelaki yang sempurna Perkawinannya dengan lelaki gagah perkasa itu Menyebabkan banyak gadis yang patah hagi Kurang apa Raten Kuda Merta Ia adalah seorang bangsawan Ia juga gagah dan tampan Sama sekali tidak ada apa-apanya Ratanca bila dibanding dengan Raten Kuda Merta Sejauh mana hubunganmu dengan Ratanca no? Tanya Ibu Ratu Ibu Ratu Meskipun ia adalah seorang piksuni Tetap saja Ia juga adalah seorang ibu Dan ibu manapun Warna kecemasannya akan sama pula Kegadisan adalah kehormatan Dan apa arti seorang gadis tanpa kehormatan? Ibu manapun Kecemasannya pasti juga akan sama Cemas apabila dalam bergaul Anaknya akan kebablasan Ratu Raja Patni piksuni Gayatri Kini tidak sanggup lagi untuk membayangkan Kehormatan itu Tidak lagi melekat pada diri anaknya Menghilang bersama dengan raibnya Dharma Putramine Sukaragrian Tancang Lalu kebanggaan macam apa Yang bisa ia bersembahkan kepada Raten Kuda Merta? Dalam benak Diyahuyat Untuk pertanyaan itu tidak perlu untuk dijawab Lagipula untuk urusan itu adalah jenis urusan pribadi Yang tidak perlu ia jawab Apa yang kulakukan dengan tubuhku adalah urusanku Karena tubuhku adalah milikku Demikian gila dari para gadis dalam membela diri Sebuah gila yang tidak bisa lagi untuk didapat Adakah Diyahuyat akan menggunakan gila itu? Bahkan anda yang bertanya adalah ibundanya Tidak akan dijawabnya pertanyaan itu Diyahuyat Raja Dewi Maharajasa menggelek Dan itu merupakan jawaban yang sangat bias Jawaban itu bisa berarti tidak Namun gelengan kepala itu juga bisa berarti Tidak mau untuk memberi jawaban Ratu Raja Patnipiksuni Gayatri Sebenarnya akan mengejar anak perempuannya itu Dengan mempertajam pertanyaannya Akan tetapi dengan segera Ibu Ratu terdampar di hamparan pertanyaan Pak Padang yang lebih luas lagi Yaitu untuk apa jawaban pertanyaan itu harus dikejar Bagaimana apabila jawaban dari anak perempuannya itu Berkesangkupan untuk meluluh lantakan hatinya Membuatnya terburuk dan juga amat kecewa Lalu bagaimana dengan sikap suamimu Ratu Gayatri kemudian menemukan cara untuk mengorek lewat cara yang melingkar Apakah suamimu marah ketika mendapati keadaanmu itu Diyahuyat merasakan pertanyaan itu aneh Diyahuyat sangat paham yang dimaksud ibunya adalah apabila ia telah kehilangan kehormatan Karena telah dicuri oleh Ratanja Dengan tiba-tiba Diyahuyat kini tersenyum agak sinis Apakah hak dari Raten Kudamerta untuk mempersoalkannya Maksudnya kekuatan derajat yang dimiliki oleh Ratan Kudamerta Tidak cukup untuk digunakan mempersoalkan masalah itu Diyahuyat adalah anak raja Anak kandung dari Ratan Wijaya Raja Majapain Yanggung Bintoro Sementara Kudamerta hanya pewaris kekuasaan pambotan Penguasa wilayah yang kecil saja Dan ketika berniat menjamah Ratan Kudamerta juga harus menyembah lebih dulu Hubungan suami istri harus bergantung pada dirinya Apakah Diyahuyat akan berkenan atau tidak Bukan karena hubungan suami istri Jadi apa hak dari Ratan Kudamerta untuk mempersoalkan hal itu Akan seperti itukah diriku? Bertanya Diyahuyat dalam hatinya ketika ia menunduk Ibu Ratu Raja Patni Piksuni Gayatri memang layak cemas Memandang jauh ke depan Ratu Raja Patni merasa seperti melihat kumpalan mendung Apabila ketika pada siang sebelumnya Di ruang itu pula Patih dah telah membeberkan beberapa pertemuan Yang layak memaju detak cantungnya Ratan Cakra Dara sebagaimana Ratan Kudamerta Adalah para pria sempurna yang menjadi pilihannya Yang kemudian disodorkan nama-nama pria itu Kepada dua anaknya dengan setengah memaksa Untuk nama Ratan Cakra Dara Tidaklah terlalu menimbulkan masalah Sri Kitarya bisa menerima sosok lelaki itu Sebagai calon suami yang memang ia impikan Sedikit agak rumit dengan Ratan Kudamerta Karena kini terbukti dia wiat menyimpan nama lain Nama yang tidak masuk akal Karena apalah yang bisa diharap dari seorang Ratan Cakra Memerontak pembunuh Raja yang telah mempunyai istri Persoalan yang sebagaimana dilaporkan oleh Patih Daha Ternyata juga rumit dan menjanjikan kekacauan Apabila tidak diatasi dengan baik dan bijaksana Ratu Biksuni Gayatri kini mulai terlihat memecamkan matanya Tetapi dalam memecamkan mata itu Ratu Gayatri laksana memutar ulang percakapan Yang telah terjadi pada siang sebelumnya Di tempat itu pula percakapan yang hanya berlangsung berdua Setelah pasuan kecil yang juga mengadilkan Mahapati Arya Tada dan juga Senopati Gajah Dengkon telah usai Pembincaran empat mata itu juga atas keinginan khusus Dari Patih Daha yang tidak ingin pembincaran itu diketahui oleh orang lain Dalam kesempatan itu Patih Daha Gajah Mada tidak merasa ragu Untuk mengutarkan keterangan yang telah ia miliki Jadi kuda merta sudah mempunyai istri? Bertanya Ratu Gayatri dengan tatapan yang agak terpelalak Patih Daha Gajah Mada kini merapatkan kedua telapak tangannya Dan pandangan mata pemuda yang berbadan kekar itu Sama sekali tidak ragu membalas tatapan mata Ratu Gayatri Kau yakin dengan laporanmu itu Gajah Mada? Gajah Mada kini menganggung Oh nampun Gusti Keterangan yang hamba peroleh itu adalah benar adanya Ratin kuda merta telah memiliki seorang istri Ratu Gayatri kini merasakan gangguan pada matanya Apa yang dilihatnya kini terlihat berkunang-kunang Namun dengan sekuat tenaga Ratu Gayatri berusaha untuk menguasai diri Sebagai seorang piksuni Ibu Ratu amat terlatih soal bagaimana untuk menguasai diri Yang biasanya tersalurkan dalam pengusatan semedi Soal yang sedang dihadapi anaknya itu Tidak seharusnya mengganggu kebersaran jiwanya Apa yang diceritakan oleh pati dahak itu Pada dasarnya bisa menimpa siapa saja Mengapa baru sekarang kau sampaikan keterangan penting itu Gajah Mada? Tanya Ratu Gayatri Hamba baru saja memperoleh keterangan itu Gusti Hening kini memberangus ruangan itu Ibu Ratu Raja Patnipik Suni Gayatri tidak bisa mengelak Ternyata ada rasa ngilu di ulu hatinya Kecewa itu kemudian menjalar makin merebak Dan melontarkan sebuah pertanyaan Mengapa kuda merta telah menyembunyikan hal itu? Lebih ngilu lagi ulu hati Ibu Ratu Ketika menyadari sebuah hal Perkawinan Raden Kuda Merta dengan orang lain Terjadi lebih dulu Dan hal itu menempatkan Diyah Wiat Sebagai istri kedua Siapa perempuan istri dari Raden Kuda Merta itu Gajah Mada? Kembali Ibu Ratu melepaskan pertanyaan Dengan nada suara yang amat lirik Ibu Ratu kini mengejamkan matanya Menampun Gusti Hamba belum mendapat nama dari perempuan itu Saat ini Hamba sedang menugas si Adi Prada Basu Untuk menelusuri keterangan itu Adi Prada Basulah pemilik keterangan awal itu Prada Basu Hamba Gusti Hamba juga telah meminta kepada Adi Prada Basu Untuk mencari hubungan Antara rangkaian kejadian yang terjadi semalam Hingga siang ini tadi Ibu Ratu Raja Padnipik Suni Gayatri Masih terlihat mengejamkan matanya Dan sebagian besar perbincangannya Dengan Patidah itu Ia lakukan dengan cara terpejam Apakah menurut Prada Basu Raden Kuda Merta telah mempunyai anak Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Ratu itu Tidak lagi mewakili sebagai seorang bisunik Namun mutlak mewakili warna hati Sebagai seorang ibu Sekaligus sebagai seorang ratu Yang mencemaskan masa depan dari Majabait Apabila Raden Kuda Merta mempunyai anak Dan ternyata Dia huyatlah yang diangkat menjadi ratu Dan bila dia huyat tidak memiliki keturunan Maka bisa terjadi perampokan terhadap Tata Bagaimana kejamada? Apakah Raden Kuda Merta yang menurutmu Sudah memiliki istri itu Juga mempunyai seorang anak? Gajah Mada amat memahami warna kecemasan Yang membalut jantung dan hati Ratu Raja Patni Kecemasan itu memang sangat layak Hanya berlangsung sehari Setelah pergeseran Tata itu terjadi Kekacauan pun terjadi Belum lagi sepenginginan waktu bergeser Sejak Sri Jaya Negara Mati terbunuh Telah terjadi pembunuhan di sana-sini Yang merupakan tanda-tanda baik secara langsung Ataupun tidak langsung terhadap adanya Perbutan warisan itu Padahal yang diperbutan adalah Tata Pemegang kekuasaan tertinggi atas negara Kematian-kematian itu sangat terselubung teka-teki Terutama kematian dari Banji Wirotopo Ia hanya seorang prajurit yang berpangkat rendahan Tetapi memiliki pengaruh yang amat besar Terhadap raten kuda merta Apalagi berdasar pendalaman yang dilakukan oleh Telik Sandi yang telah ditugasi oleh kejamada Banji Wirotopo mempunyai kaitan Dengan sebuah peristiwa di masa silam Yang benar-benar harus diwaspadai Menurut keterangan dari para Telik Sandi Banji Wirotopo adalah Bromo Ratbumi Sang tangan kanan dari dia Halayuda Atau yang sering juga disebut sebagai Ramapati Boleh dikata kejahatan yang dilakukan oleh Bromo Ratbumi Bahkan melebih kejam dan culasnya Ramapati Kegejian Ratbumi tergambar dari beberapa penyempatan keji Yang telah ia lakukan Melebih perintah yang ia terima dari Ramapati Ketika Ramapati dihukum mati Bromo Ratbumi kemudian hilang di telan bumi Perintah pun telah dicatukan untuk memburunya Tetapi seiring hari-hari yang terus bergerak Bromo Ratbumi tidak berhasil untuk ditemukan Bahkan tidak banyak orang yang masih mengingat namanya Banyak para korban atau orang-orang yang dirugikan secara langsung Atau tidak langsung yang tidak bisa menghapus wajah dari Bromo Ratbumi Dari mimpi-mimpi mereka Setelah sekian lama nama Panji Wirotopo muncul Mantan dari Telik Sandi Pasukan Bayangkar telah mengendusnya Kejamada yang telah memperoleh laporan Kemudian memberi perintah untuk terus mengamati orang itu Untuk meyakinkan bahwa orang itu adalah benar-benar Ratbumi Tangan kanan dari Ramapati Namun sayangnya Panji Wirotopo keburung pati terbunuh Akan tetapi penelusuran terhadap Bromo Ratbumi Telah menemukan jejak baru Jejak yang memang lebih mengagetkan Mohon ampun Gusti Keterangan yang nambah peroleh dari Adi Prada Basu Adalah demikian adanya Rateng Kuda Merta telah memiliki seorang anak laki-laki Cemas Ibu Ratu kini terwakili Dari mata yang semula terpejam Kini mulai terbuka Patih dah Gajah Mada kemudian segera menyembah Gajah Mada Kekuasaan yang kini berada di tanganku Sungguh sangat membebani pilihan hidup yang kuambil di usia tua ini Aku seorang biksuni Aku tidak boleh menjadi ratu Dan sesegera mungkin harus melepas kekuasaan dan kuserahkan Akan tetapi Memilih satu di antara Sri Kitaria dan juga Diawiyat Sungguh harus melalui pertimbangan yang tidak hanya sekedar matang Sungguh lebih jauh dari itu Gajah Mada Sekali lagi Patih dah Gajah Mada Telah terbukti Dulu kau menanam jasa yang demikian besar pada negara ini Untuk kali ini Sekali lagi Aku percayakan kepadamu untuk menguaknya Laporanmu Nantinya akan menjadi pertimbangan Dalam aku menentukan Siapa yang akan menggantikan nakmas Prabu Jaya Negara Sidang bahkan harus dibuka kembali Melibatkan tidak hanya para ratu Dengan sikap Gajah Mada kini memberikan sembahnya Tugas yang sangat berat itu kini telah digenggam Dan siap untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Maka demikianlah Dengan jelas dan gamblang Patih dahak Gajah Mada Melaporkan apa yang terjadi Siapa saja orang yang terbunuh Dan kemungkinan kepentingan apa saja Yang berada di belakang rentetan kejadian itu Tegas dan penuh keyakinan Patih dahak Gajah Mada menyebut Apa yang terjadi itu Merupakan tanda-tanda terjadinya Perbutan kekuasaan Di belakang raten cakra darah Ada pihak yang ingin bermain Ingin menunggangi Dan juga memanfaatkan raten cakra darah Orang-orang yang terbunuh itu Adalah orang-orang dari raten kuda merta Benar Kusti Pelakunya Adalah orang-orang yang berkepentingan Untuk menempatkan raten cakra darah menjadi raja Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan yang demikian Kusti Akan tetapi Hamba akan berusaha sekuat tenaga Untuk mencari jawabannya Sebagaimana perintah yang telah hamba terima Aku percayakan hal itu kepada Bupatidah Betapa tidak nyaman Manakala dalam keadaan dirinya telah menjadi seorang Biksuni Masih saja terganggu oleh urusan duniawi Menjadi ratu mengendalikan negara Dan menjadi Biksuni Adalah dua sisi yang sangat berbeda Namun dua sisi yang berbeda itu tidak bisa dihindari Dan semua harus ia jalani Dalam kedudukannya sebagai seorang ratu dan ibu Gayatri tidak bisa menghindari kekecewaannya Raden Kudamerta sang menantu telah menyembunyikan salah satu sisi hidupnya Yang ternyata telah memiliki seorang istri dan juga bahkan seorang anak Hal itu telah membuatnya kecewa Dan kini di hadapannya Anak bungsunya Diahwiat Raja Dewi Maharajasa juga telah membuatnya kecewa Duhwiat Hamba ibu Ibu punya pertanyaan untukmu Jawablah dengan jujur Diahwiat segera mempersiapkan diri Sambil berusaha menebak-nebak bagaimana warna hati ibunya Adakah pengakuan yang telah ia berikan itu menyebabkan ibunya marah Namun diahwiat berpegang teguh pada keyakinannya Ibu ratu adalah seorang ibu yang akan mengalirkan maaf dan juga ampunan Apapun kesalahan yang telah diperbuatnya Apalagi ibu ratu adalah seorang bisuni yang terbebas dari kemarahan Yang sebenarnya tidak lebih dari warna hati yang semu Kemarahan adalah warna hati yang menyesatkan Duh anakku Apakah diahwiat Ingin Raja Dewi Maharajasa Yang terpilih menjadi ratu Untuk menggantikan anak emas Prabu Jaya Negara Diahwiat memandang ibunya lebih lekat Diahwiat segera merasa Apa yang disampaikan oleh ibunya itu merupakan pertanyaan yang terberat Yang harus ditimbang dengan awat matang dalam menjawabnya Akan tetapi bukanlah telah lama sekali Diahwiat mempersiapkan diri menyediakan jawaban Bila mana pertanyaan itu diajukan kepadanya Keadaan terakhir yang berkembang tidak terjuga Juga menjadi pertimbangan tersendiri Yang menyebabkan diahwiat tidak merasa ragu Untuk menjawab pertanyaan dari ibu danya Hamba ibu Sikap hamba sekarang berubah Hamba ingin Hambalah yang dipilih untuk menjadi ratu Dalam memimpin negeri ini ibu Jawaban itu Jawaban yang demikian lugas Yang telah dilontarkan oleh diahwiat Yang ternyata Sanggup untuk mengagetkan ibunya Yang duduk di dampar kenconok itu Bukan lagi seorang piksuni Yang mestinya tidak perlu terkaget-kaget Oleh jawaban yang bersifat duniawi Namun rupanya Jawaban dari diahwiat itu Masih menyecakan sengatan Laksana petir yang meledak mengemuruh Yang membelah udara Menjadi kuntur yang menggelekar Ketika langit sedang begitu cerahnya Terpelalak cukup lama ratu gayatri Memandang anaknya itu Semula memang hamba tidak bermimpi Hamba tidak ingin Hamba yang diangkat untuk menjadi ratu Di sisi lain Di sebelah hamba Ada Mbak Yusri Gitaria yang lebih tua Mbak Yusri Gitaria lebih berhak Untuk memimpin negeri ini Dengan didampingi oleh kakang raten Cakradara Akan tetapi Melihat perkembangan keadaan yang sekarang Hamba justru terpanggil oleh tugas itu Di hadapan ibu ratu gayatri Junjungan dan sesembahan hamba Hamba berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik Hamba akan menjauh perbuatan orang-orang yang telah berniat Untuk memperbutkan tata dan kekuasaan itu Dengan cara yang tidak benar Hamba akan memegang dan menjalankan kekuasaan itu Dengan cara raten Wijaya Hamba akan menggunakan cara dari trah rajasa Hamba tidak akan berbagi kekuasaan sedikitpun Meskipun dengan suami Hamba Ketika angin tiba-tiba bergerak Menyebabkan jendela ruang itu berderit Maka derit itu menimbulkan getar yang menggembar di ruangan itu Ibu ratu gayatri terkesima Oleh jawaban dari anaknya yang tidak terduga-duga itu Jawaban anaknya sungguh sangat mencemaskan Tetapi sebenarnya juga sangat menjanjikan Ibu ratu melihat dalam banyak hal Diawiat memang memiliki sikap dan sifat yang lebih menonjol dari kakaknya Diawiat bisa bersikap dengan tegas Mampu memilih secara tegas Satu di antara banyak pilihan yang berada Dalam kedudukan yang tidak ubahnya semalakamah Sifat dan sikap yang demikian Lebih mandiri dan amat sesuai untuk menjadi seorang pemimpin Namun akan halnya dengan Sri Kitaria Yang tidak memiliki sikap dan sifat seperti itu Tingkat ketergantungan dari Sri Kitaria sangat tinggi Ketika Sri Kitaria yang dipilihnya Nantinya Raden Cakradara Yang akan menjalankan tugas-tugas dari anaknya itu Raden Cakradara Boleh jadi akan mengambil alih kekuasaan anaknya Padahal di belakang Raden Cakradara Ada pihak-pihak yang ingin berbuat kuasa Tengah arah dari perbuatan itu Adalah pembunuhan-pembunuhan yang telah terjadi Bagaimana Bila pertanyaan yang sama Aku ajukan kepada Sri Kitaria Apa jawaban anak yang satu itu? Bertanya Ratu Gayatri dalam hatinya Apabila semula Diahwiat tidak menganggap tahta Sebagai kedudukan yang dihadapkannya Kini ia merasa memiliki alasan Untuk mendapatkan kedudukan itu Terhadap Sri Kitaria Diahwiat sangat menyayangi kagak perbuannya itu Untuk rasa hormat Rasa cinta dan sayangnya terhadap Sri Kitaria Dari sejak dini Ia tidak pernah berangan-angan soal tambarkan conok Tahta telah menjadi takdir Kitaria Karena ia lahir lebih dulu dari dirinya Dalam aturan yang tidak tertulis Anak yang lebih tua Lebih memilih hak Daripada dirinya yang masih muda Akan tetapi Apabila dirinya yang ditunjuk Untuk menjadi Ratu Untuk menggantikan kakaknya Dia huyat akhirnya Dengan bulat Siap akan menerima tugas yang berat itu Apa salahnya aku diangkat menjadi Ratu Dengan aku menjadi Ratu Aku tidak akan berbagi dengan Ratu yang kuda merta Atau dengan siapapun Aku akan menjadi Ratu yang mandi Dan tidak akan memberi peluang suamiku Untuk menjadi Raja Bayangan Merupakan kegeliruan Bila mereka meremehkanku Aku pasti bisa Menjadi seperti Putri Sima yang terkenal itu Kata Raja Dewi dalam hatinya Kata Raja Dewi dalam hatinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.